Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman pencinta bunyi saya dimanapun anda berada Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel youtube Ayu Belajar Bunyi saya Oke teman-teman sebelum dimulai saya akan berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua selalu beri berikan kesehatan, keselamatan, riski Yang berpadang banyak Amin Oke ya teman-teman ya langsung aja pada poinnya Di sebelah saya ada sebuah bahan Beringin kimeng teman-teman ya On the rock ya Batunya original ya Dan batunya ini Ada mistisnya ya Video-video yang saya udah setahun yang lalu Ada menceritakan tentang ini ya teman-teman ya Teman-teman pecinta bunyi saya bisa Dilihat video saya Mengenai batu hitam ini ya Ada kisahnya ya teman-teman Kisah mistisnya ini Jadi teman-teman bisa lihat Bisa review Lihat video saya Di Ayu Belajar Tun saya ya Tentang batu ini Dan kebetulan baru Kali ini saya bisa mereview lagi Poinnya emang sengaja saya liarkan ya Supaya pertumbuhannya lebih cepat Dan ini kelamaan ya sebenarnya Sudah nantuk ke dalam kawannya ya Terus kemudian nanti prosesnya akan Saya pruning biasa Pemilihan seleksi rantingnya ya teman-teman Terus kemudian pengarahan lagi Ya gitu-gitu aja walaupun saya ya Karena tahapannya ya itu ya teman-teman ya Oke ya teman-teman ya Tidak usah panjang lebar Saya langsung ya Mempruningnya nih Ini yang dari tampak belakang Tampak belakang ini lebih garang Akarnya lebih bagus Jadi ini Saya buat Untuk dua sisi Dua muka ya teman-teman Dari sini juga bisa Ya kan Terus kemudian Dari sini juga bisa Batunya Angker teman-teman Asli ini Batu Dari Lava gunung berapi ya Lava gunung berapi Yang udah membeku ya tentunya Ini Ini tampak akarnya Udah muter Ya Saya buat Udah setahun ya ini Oke ya Langsung saya pruning-pruning teman-teman Oke teman-teman ya Saya udah melakukan proses Beruning ya Ini udah kelihatan nih Teman-teman ya Akan tetapi ada beberapa Hal yang mesti saya koreksi Untuk Ini ya Ketinggiannya terlalu tinggi ya Teman-teman Ini saya nanti akan Saya rebahkan Cabang yang kedua Ini termasuk Apa ya Kalau gini ya Pondi Bukan cabang pertama ya Kayak twin ya teman-teman Ya itu Ini saya akan rebahkan Kesini teman-teman Terus kemudian Saya akan menghidupkan ini Akar-akar gantungnya Biar terlihat lebih Sesuai lah Lebih angker ya Kelihatan bagus Nanti saya akan hidupkan ini Angker ini Kemudian Saya melakukan pengepresan yang atas nih Arah makotanya ini teman-teman Dan ini juga nanti turun Teman-teman Saya lakukan proses pengawatan Oke ya Saya akan tarik dari ini dulu ya Saya tarikin dulu Terus ini Ini bagi bagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya oke ya teman-teman ya ini saya melakukan teknik penarikan ya tadi bukan wiring ya teman-teman saya tarik supaya rebah ya rebah ke bawah karena saya mau menghidupkan akar ini ya teman-teman kalau saya wiring akar ini pasti berantakan ya karena saya pelintir ya itu agar ini pasti berantakan kalau saya wiring makanya saya tarik aja ya saya tarik saya iketin di sini sorry saya sangkutin ya bukan diikat saya sangkutin di batu ini itu teknis ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa mencoba kalau ada proses seperti ini ya terus kemudian saya akan melakukan proses buah hiring ya terus sekalian pengepresan ya ini tadi rantingnya belum saya seleksi ya teman-teman yang atas karena tadi terlalu tinggi ya kan nanti kalau saya potong sembarangan aja nanti malah kecolongan ya kalau menurut saya jadi proses terus motong itu sebentar ya nggak sampai lima menit jadi ya itu jadi nanti saya akan arahkan kemudian saya akan potong terakhir selamat menikmati 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 oke teman-teman ya saya udah melakukan proses buah hiring sekalian pengawatan ya ini hasilnya ya teman-teman ya tentunya ini belum final ya ini belum final jadi posisinya masih sedikit pengarahan ya peran cabang dan ranting ya teman-teman ya kalau teman-teman berhatiin di foto awal tadi video awal tadi ini ke atas ya teman-teman diri ke atas tegak jejer begini ya pas ini terus akhirnya saya tarik ya saya tarik dengan menggunakan kawat ukuran nomor 4 nih teman-teman ya kalau saya wiring nanti susah juga ya karena saya akan menghidupkan akar ini supaya terkesan angker teman-teman ya ponbingin kan memang harus ada akar gantungnya ya akar sulur kalau tempat saya bilangnya ya teman-teman ya itu jadi ini akan saya rapikan ya ini prosesnya saya ini ya saya anggap ini udah udah final ya tapi untuk sementara ya jadi nanti menunggu proses pertumbuhan selanjutnya untuk nasda nanti nanti seleksi lagi teman-teman ya rantingnya untuk ranting dan jujur ranting ya teman-teman ya ini baru ranting teman-teman perantingan ya yang jelas gerak dasarnya udah ketahuan ya teman-teman udah paham ya ini ya maksud saya apa itu teman-teman mungkin udah paham ya jadi seolah-olah ini tumbuh di batu ya ya kalau ditunggu di batu batunya batu besar anggap ada di batu besar nih hasilnya terus arah tumbuhnya ke sana teman-teman ya arah tumbuhnya ke sana lebih secara contoh ke sana dan saya akan menghidupkan ini akar ini ya oke teman-teman ya ikutin ya untuk membuat lurus akar ini saya menggunakan pipet ya atau sedotan nih dotan air ya saya akan pergunakan ini jadi teman-teman kalau di rumah punya bahan seperti saya ini bisa menggunakan ini nanti diarahkan aja teman-teman supaya kelihatan lurus garis-garisnya ya terkesan angker ya teman-teman karena batunya ini juga batu angker nih kalau teman-teman bisa feedback lihat video saya setahun yang lalu tentang batu ini ya mungkin tahu ya teman-teman selamat menikmati oke ya teman-teman ya ini hasil akhirnya ya setelah akar gantungnya saya masukin ke dalam pipet dan sedotan ya teman-teman ya gitu jadi supaya akarnya nanti turun ke bawah dan rapi ya teman-teman ya jadi akarnya bisa lurus-lurus gitu ya teman-teman jadi pohon ini terkesan angker nanti gitu ya teman-teman udah dibatu banyak akarnya ya ini baru ada 6 nih teman-teman ada 6 akar nih akar gantungnya ada 6 ini kalau kesini bisa ada akar lagi bu ini lebih keren nih teman-teman ya karena ini pohon ini kecil sekali ya teman-teman ya dari dari di bir pot ini ada sekitar ya ada sih 50 cm ya teman-teman ya ada 50 cm dan ini memang sengaja pohon ini nggak nggak saya bikin besar ya teman-teman ya diameter paling sekitar 4 cm 5 cm ya teman-teman ini nanti pohonnya ini udah lumayan besar sih kaki-kakinya udah lumayan bagus teman-teman ya kelihatan angker juga nih ya ini saya putar ya teman-teman ya nanti teman-teman komen ya komen-komen ya baiknya gimana ya saya pengen pendapat dari teman-teman ini teman-teman batunya teman-teman woi serem banget kalau dari sini bener-bener hitam ya blackstone ini teman-teman ya tampak dari belakangnya jadi saya menginginkan dari sini teman-teman walaupun kehalang batu ini ya tapi nggak jadi masalah lah sebenarnya jangan ya ini harus dibuang ini pernah saya mau pecahin batu ini tapi keras banget teman-teman jadi nggak bisa ya udahlah itulah ini hasilnya ya udah maksimal banget bener-bener keras batu berat lagi ya teman-teman batunya berat bukan batu yang ringan ya nggak ada lubangnya lubangnya nggak ada kalau batu karang gunung itu kan banyak lubang ya ini nggak ada teman-teman tuh ya bener-bener rapat ini tapi memang ada pecahan-pecahan dikit oke ya teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain utamanya yang tutorial tentang punca ya hasil sharing saya ya pengalaman saya saya sharingkan ke teman-teman ya supaya teman-teman lebih semangat dan saya pun lebih semangat lagi jadi tujuan konten ini pembelajaran ya teman-teman saya nggak ada yang namanya subuh nggak ada yang namanya ini ya pokoknya semua belajar bareng itu ya intinya itu terus kemudian saya juga menyemangatin teman-teman pemula ya khususnya teman-teman pembum saya yang baru pengen belajar ya jadi di konten saya ini banyak sekali sharing saya tentang pengalaman saya membuat buit saya gitu ya teman-teman ya mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan di siang hari ini mohon maaf bila ada kekurangan sekian dari saya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bunseh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati